Halo Sobat Suara Kepri, kembali lagi dengan aku Lastri dalam acara Pekan Suara Kepri Seperti biasanya, aku akan membahas 2 berita terpopuler dalam sepekaan Untuk itu, kali ini aku mengajak salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Batang Nah, dan kali ini aku sudah bersama salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Batang Mungkin Mbak bisa langsung perkenalkan diri terhadap Sobat-Sobat Suara Kepri Halo semua, nama saya Ulam Bermata Saris Sekarang saya lagi kuliah di Politeknik Negeri Batang di UNSW 4 Selain berkuliah di Politeknik Negeri Batang, saya juga pun kerja sebagai akunting di perusahaan BSP di Tiba Oke, baiklah, kalau gitu kita akan masuk ke berita pertama Yaitu tentang, dituduh melakukan manggok kerja ada 27 karyawan di rumah sakit Camata Saidia di PHK Pada tanggal 4 Februari 2020 kemarin, ada 27 karyawan di rumah sakit Camata Saidia itu di PHK Dan menurut pimpinan parkas SBS di Batang, yaitu Anwar Bukto, mengatakan Puluhan karyawan ini di PHK secara sepihak dari manggung rumah sakit Karena mereka dituduh melakukan manggok kerja Dan awal persoalan ini terjadi, yaitu ada 28 karyawan Yaitu ingin menanyakan masalah gaji atau upah mereka Seperti itu Dan dikarenakan mereka mendatangi kantor HRD-nya itu terlalu cepat Yaitu pukul 7.30, akhirnya mereka duduk di lorong-lorong rumah sakit tersebut Dan akhirnya mereka menunggu sampai Orang kantor HRD-nya itu datang sampai ke rumah sakit Dan sekitar pukul 8 duit, pihak manjemen baru datang ke kantor HRD-nya Setelah itu, beberapa puluhan karyawan ini langsung menanyakan masalah keterlambatan upah mereka Setelah itu, dari pihak manjemen langsung mengatakan bahwasannya ada terjadi kesalahan sistem di rumah sakit tersebut Oke, berarti di kejadian ini ada keterlambatan gaji karyawan selama panah hari ya Pak? Ya, jadi mereka tuh belum, yang seharusnya mungkin tanggal 1 udah gajian Tapi sampai tanggal 4 juga mereka belum gajian juga Akhirnya mereka menanyakan ke pihak manjemen rumah sakit tersebut Tapi dikarenakan ini sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan Akhirnya beberapa pegawai tersebut menanyakan ke pihak manjemen rumah sakit tersebut Dan setelah itu, Eko Saputro, selaku manajer operasional Langsung menghubungi owner dan mereka mengatakan jam 12 siang upah mereka langsung ditransfer terkena masing-masing Mendengar itu, mereka langsung kembali bekerja dan ada yang pulang ke rumah dan ada yang berdiri bekerja Namun, beberapa menit kemudian tiba-tiba terdengar kegadungan di lokasi NS tersebut Ternyata ada pegawai dari bisnis ke Kepri yang langsung menuduh ke 28 pekerja tersebut itu mau bekerja tidak sah Nah, karena dituduh itu, yaitu jadinya memancing kegaduhan antara pekerja yang dituding tidak bekerja ini dengan pihak mas sakit Nah, setelah itu sempat terjadi kericuhan, tapi sebentar aja karena sudah diberhentikan dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit Setelah itu, pihak rumah sakit memberikan info bahwasannya akan dikumpulkan jam 4 sore di rumah sakit tersebut Nah, ternyata sudah ada 2 staff dari rumah sakit beserta kuasa hukum dari rumah sakit tersebut Dan mereka langsung memberikan SP3 sekaligus surat PHK Dan mereka bertanya dong, kenapa langsung diberikan surat PHK? Sementara mereka disana itu hanya ingin menanyakan masalah upah mereka Dan itu adalah hak dari mereka Seperti itu, ketika mereka bertanya, lalu kuasa hukum hanya menjawab Kalau kalian ingin tahu jawabannya apa, jangan bertanya di sini Melainkan bertanya di pengadilan, seperti itu Jadi, kurang lebihnya begitu dari kronologi yang aku dapat Dan menurut Wulan, bagaimana kak ngapa Wulan mempunyai hal ini? Kalau menurut Wulan sih, sebenarnya kak ini ada terjadi kesalahpahaman antara Pihak rumah sakit dengan karyawan rumah sakit tersebut Karena di satu sisi, kita tidak bisa menjalankan karyawan Karena gimana pun mereka sudah tidak dibayar upahnya selama 4 hari Pasti akan mempertanyakan dong Dan itu masalah dong mereka yang bertanya itu? Iya, mereka tidak salah Seharusnya dari pihak manajemen rumah sakitnya Menjelaskan dengan sebilan jelasnya apa permasalahan Sehingga tidak Terjadi kesalahpahaman Dan seharusnya memang juga Kalaupun telat, dikabari begitu ya di info kan Agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, seperti itu Makanya sebenarnya sih Di sini ini terjadi kesalahpahaman Tapi yang lebih anehnya lagi Kenapa pihak rumah sakit malah memutuskan untuk menindak PHK mereka Seharusnya kan bisa dibicarakan Antara pihak rumah sakit dengan karyawan mereka sendiri Dan itu tidak dijelaskan dari pihak rumah sakit tersebut ya Tidak ada beberapa penjelasan sedikit pun tentang mereka Dan hanya kesalahpahaman Seharusnya menurut Wulan agak sedikit merugikan pihak karyawan Untuk tindak PHK tersebut gitu Dengan jumlah yang menurut cukup banyak gitu Yang awalnya 28 Hanya satu yang lolos Dan itu tidak dijelaskan kenapa Dan akhirnya dilolos Dan 27 karyawan yang langsung di PHK Seperti itu Dan menurut Undang-Undang nomor 13 Kalau menurut Wulan 13 Ada beberapa unsur dari hubungan kerja Yaitu pertama kita Adanya unsur Pelayanan Yang kedua adanya unsur Time atau waktu Dan ketiga adanya unsur pay atau upah Jadi mereka Menurut aku berhak untuk menanyakan Masalah upah-upah mereka Dan menurut aku juga Tidak menjadi masalah Apabila mereka Sampai monggo kerja Sebenarnya itu bukan monggo kerja sih Menurut aku ya Itu mereka hanya ingin menunggu Menunggu Dan itu menuntut Hak mereka Menurut aku tuh Tidak jadi masalah Begitu Toh mereka juga tidak berkelaran kemana-mana Kok itu juga nunggu Dari pihak Pihak rumah sakitnya Sampai datang ke rumah sakit kan Dan menurut aku itu Tidak menjadi masalah Yang menjadi suatu masalahnya adalah Ini mereka Menanyakan hak mereka Dan itu mereka langsung diberikan Surat peringatan ketiga Dan akhirnya mereka dipetak Itu yang menjadi masalahnya Jadi antara masalah dengan Akibat yang mereka dapat itu Kurang sesuai ya Kurang sesuai Karena ini kan menuntut hak mereka Dan ternyata mereka Ini malah mereka dirugikan lagi Jadi yang seharusnya Mereka mendapatkan Apa yang mereka dapat Tapi malah Keluar dari Sangat jauh ya Dari pilihan mereka Seperti itu Sebelum adanya kasus ini Ada juga Di tahun lalu Kalau tidak salah Itu sekitar bulan 7 Ada beberapa Atau ada salah satu PT Yang ada di Batam Melakukan PHK secara Sepihak Nah itu tuh Dengan alasan Dari pihak perusahaan itu Memberikan alasan Mereka sudah tidak bisa Beroperasi lagi di Indonesia Atau mereka tidak bisa Menjual nama lagi di Indonesia Yaitu PT Unison Yang berada di lokasi Muka Buning Batamindo Sebelumnya Apakah Ulan Sudah pernah mendengar Masalah ini Pernah mendengar sih Tahun lalu ya Cuma tidak begitu jelas sih Dan mereka juga Memberikan alasannya Yang tidak jelas Begitu Kalau tidak salah Itu ada sekitar ribuan orang ya Iya dan itu 2000 lebih lah Sangat banyak Dan itu kejadiannya Di tahun kemarin Sama seperti ini Cuma kan bedanya Kalau begini tuh Mereka hanya menanyakan 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 Perihal 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 Dan ini Apakah Mbak tahu Tentang Kasus sekarang Yaitu tentang Ada 27 Pegawai di rumah sakit Sama tas Aidyah Di PHK Saya tidak begitu tahu sih Cuma kemarin Memang sempat baca Cuma tidak terlalu Mendalami beritanya Apa yang Mbak tahu Sedikit saja Tentang Kasus itu Dan Minta pendapatnya Menung Mbak sedikit Di berita itu kan ditulis Kalau Para perawat Di PHK Dari rumah sakit Karena mereka melakukan Mogok kerja Sebenarnya Perawat itu Tidak harus melakukan Mogok kerja Karena kan mereka perawat Dan itu Di rumah sakit Pasti Berakibat fatal Bagi rumah sakit Dan untuk Rumah sakitnya Melakukan Pemecatan Secara sepihak Itu juga kelewatan Buat para perawat Karena kan mereka Membutuhkan hak mereka Pada saat tanggal tersebut Tapi Rumah sakit Tidak menjelaskan apapun Dan rumah sakit Juga tidak memberikan Apapun Tidak memberikan Penjelasan apapun Kenapa mereka Dipecat Secara sepihak Lalu Apa saran Mbak Untuk Pihak rumah sakit tersebut Sebaiknya rumah sakit Tidak Memecat mereka Secara sepihak Karena Itu kan gaji mereka Hak mereka Dan sebaiknya Pihak rumah sakit Dan perawat Bisa menyelesaikan Masalah ini dengan baik Lagi dibicarakan Masing-masing Oke Kalau gitu Terima kasih banget Setanggapannya Nah itu dia tadi Salah satu tanggapan Dari Terus kemasyarakat Mengenai Tentang Pemecatan Sepihak ini Gimana Tulan Apakah Kalau dari aku sendiri sih Aku setuju dengan Pendapat Mbak tersebut Sama sih Dengan Ulen juga Setuju dengan pendapat Mbak tersebut Karena Gimanapun pendapat dia Hampir sama sih Dengan pendapat Ulen Sebenarnya itu sangat Merugikan Terhadap Para rumah sakitnya Hal sepele Yang sebenarnya itu Hak mereka yang mereka pertanakan Malah berdampak Ruginya di mereka Seharusnya ini kan Menjadi Hak mereka Mereka menuntut Dan itu sesuatu Hal yang wajar Dan aku juga Setuju sih Len Dari pendapat Mbak Ika tadi Seharusnya Mereka Kau pun Ingin menghanyakan Upah mereka Atau gaji mereka Selainnya mereka Tidak Tidak berhenti Bekerja Walaupun itu Mungkin Sekitar Setengah jam Ya Setengah jam Mereka Berhenti Bekerja Karena kan Ini itu Adalah Rumah sakit Pasti akan Menjadi patal Benar yang dimiliki Ika tadi Itu pasti akan Menjadi patal Apabila mereka Berhenti Cuman tetap aja Kak Tindakan yang mereka Lakukan mungkin Fatal Tapi Dampak yang mereka Terima Menurutlah Itu Sesuatu hal Yang berlebihan Yang terjadinya Apa yang tersebut Ya Kita doakan saja Semoga Ini Semoga Cepat Terselesaikan Masalah ini Dan Semoga Dari pihak Rumah sakitnya Juga Benar-benar Lebih Di Perhatikan Dipertimbangkan Lagi Mengenai ini Karena Kasian juga Ini adalah Masalah Hak mereka Nah Setelah Selesai Dengan berita pertama Kita lanjut Ke berita Kedua Berita Kedua Kali ini Yaitu Tentang Berkeliaran Di darut malam 26 remaja Diamankan Kali ini Kasusnya Danyupinang Lagi Duk Katang lagi Nah Satuan Sabara Polo Sanjung Pinang Melakukan Cipta kondisi Di beberapa Wilayah Sanjung Pinang Dan Di kondisi ini Ada 26 Remaja Di Amerika Oleh Puyak Kepolisian Setelah Diamankan Mereka Dibawa Ke Polo Subsektor Untuk Dibatang Nah Jadi Di Remaja Ini Ada Yang Orang tuanya Ada yang Masih ada orang tuanya Ada yang sudah tidak ada Mungkin ada beberapa Keluarganya Di sana Untuk yang ada keluarga Dan ada orang tuanya Mereka dipanggil Dan pastinya Ditanyakan Dari pihak kepolisian Kenapa Sampai dini hari Mereka tetap Ada di luar Sementara mereka masih Remaja Seperti itu Dalam hal ini Dari pihak kepolisian itu Juga Memberitahu Bahasanya Operasi ini Itu bertujuan Untuk memberikan Rasa aman Pada masyarakat Dan untuk Mencegah Terjadinya Beberapa tindak pidana Karena juga Mereka masih Berada di Di pembungan-pembungan Dan Ya Raja Seperti itu Dan Menurut Ulan Bagaimana Pantapun Ulan Mengenai Kasus ini Kalau menurut Ulan sih Apa yang Dapatkan Para Sabara itu Adalah Sampai benar Karena Selain untuk Supaya anak itu Tidak Kelihiran malam-malam Sedangkan besok Pasti bakalan sekolah Atau bakalan Ada kegiatan Positif Positif Lainnya Dan Pasti Biasanya sih Kalau Sudah terjadi Mumpulan malam Pasti ada Balak liar Atau Bisa jadi ada Begal Tindakan-tindakan Yang seharusnya Tindakan-tindakan Anak-anak Semura mereka Dan Tindakan untuk Memanggil orang tuanya Itu adalah Salah satu Hal yang benar Karena Sebenarnya Semua ini Ada Termasuk Peran dari Orang tuanya Anak-anak Tersebut Kalau Seandainya Orang tuanya Membebaskan Anaknya Ya Ini yang akan Terjadi Dan harus Menambil Dan harus Menerima risiko Dari hal yang terjadi Seperti itu Dan Memang Yang belum katakan Itu benar Orang tua itu Memang sangat Apa ya Berperan ya Dari hal-hal Seperti ini Bagi bukan Lagi kan Ini tuh Mereka masih remaja Otomatis Besoknya Mereka akan melakukan Kegiatan positif Dengan Mereka berkumpul Malam Dan Akhirnya Mereka Tidak Tidak Melakukan Kegiatan Yang Seharusnya Itu tidak terjadi Itu malah Akan Menciptakan Suasana-suasana Yang tidak aman Dan pasti akan Meresahkan Masyarakat sekitar Seperti itu Dan menurut Aku juga begitu Dari Satuan Sabara Juga Melakukan Aksi yang cukup Hebat ya Dengan hal ini Dan kalau begitu Apa sih Saran Atau Simpulan Untuk Anak-anak Yang Zaman sekarang Yang sudah Mengenal motor Dan pasti mereka Sering melakukan Hal-hal Di kegiatan Di malam hari Yang Sangat larut malam Dan saran Untuk Orang tua Yang ada Di Sekitarnya Baik Kalau menurutkan Ya Kak Untuk Remaja-remaja Sekarang Lebih baik Melakukan hal positif Yang berguna Untuk masa depan Mereka Nanti Daripada Mereka Keluiran malam-malam Kan kita Nggak tahu Nanti Merekanya Keluiran Cuma nongkrong Atau gimana Sedangkan Nanti ada Orang jahat Yang malah Mencelakakan mereka Kan kita Tidak tahu Dan bagi orang tua Ini sangat Lagi-lagi Sangat berperan penting Untuk hal ini Karena Apabila orang tua Melarang Pasti Anak tersebut Ada rasa Takut untuk keluar Atau bagaimana Dan salah satunya Harus ada pendekatan Antara orang tua Dengan anaknya Karena pasti Apapun yang terjadi Selebut-lebutnya Orang tua Pasti Anak tetap patuh Bagi orang tua Seperti itu Ya Baiklah Semoga Kedepannya Tidak terjadi lagi Hal-hal yang Tidak diinginkan Dan semoga Anak-anak zaman sekarang Juga bisa Lebih cerdas Untuk Membagi waktu Dan memiliki kegiatan Mana yang Lebih baik Untuk mereka Seperti itu Oke Baiklahan Kalau begitu Terima kasih Sudah menemani Aku Untuk membahas Beberapa Atau Dua berita terkulir Pada sepekan ini Dan Buat sobat-sobat Seperti Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Karena Subscribe itu Gratis Dan Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax